Al-Fatihah Sarat tersebut batal, tidak teranggap, namun itu tidak mempengaruhi akat Di pertemuan yang lewat telah kita bahas, adanya sejumlah syarat yang menyebabkan akat batal Maka syaratnya batal, akatnya batal Namun ada juga syarat dalam pernikahan yang syaratnya batal namun akat nikahnya tetap sah Di papan tulis telah kami catatkan sejumlah contoh persaratan dalam pernikahan Dimana persaratan tersebut batal namun tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Yang pertama adalah syarat untuk tidak diberi mahal Maka ada seorang perempuan yang ingin sekali menikah karena boleh jadi dia gadis tua Maka dia boleh jadi gadis tua secara ekonomi mapan Dia hanya sekedar ingin dapat status sebagai seorang istri Maka dia meminta kepada seorang laki-laki untuk menikahinya Dan ada kontrak, ada perjanjian Perjanjiannya adalah tolong nikahi diriku Dan kau tidak perlu, tidak usah bayar mahal Maka seandainya ada pernikahan semacam ini Maka syarat itu tidak sah Syarat batal Namun akat nikah tetap sah Sehingga ketika terjadi akat nikah dalam kasus ini Akat nikah sah Tidak ada masalah dengan akat nikah Namun suami tetap memiliki kewajiban untuk membayar mahar Maharnya adalah mahar standar layaknya untuk perempuan yang dia nikahi Menurut orf dan budaya yang ada di lingkungan tersebut Kemudian contoh kasus yang lain Contoh yang kedua untuk persyaratan yang batal Namun itu tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Adalah tidak diberi nafkah Artinya ada seorang perempuan yang mapan secara ekonomi Boleh jadi dia wanita karier Namun dia sampai jadi gadis tua Kemudian dia sangat menginginkan status sebagai seorang istri Maka dia meminta kepada seorang laki-laki untuk menikahinya Dan mereka berdua ini membuat persyaratan Perempuan yang mengajukan persyaratan agar si laki-laki ini mau menikahi Ya tolong nikahi diriku Sehingga aku punya status sebagai seorang istri Dari seorang laki-laki Dan kau tidak perlu memikirkan kewajiban untuk menafkahiku Aku rela untuk menggugurkan nafkah sejak awal Maka kemudian terjadilah pernikahan dengan perjanjian semacam ini Maka pernikahan akad nikah yang terjadi sah Namun persyaratan tadi batal Sehingga adanya dan tidak adanya sama saja Oleh karena itu pihak suami tetap secara syariat punya kewajiban untuk menafkai istrinya Kewajiban nafkah tidaklah gugur gara-gara perjanjian ini Karena perjanjian ini teranggap perjanjian yang batal Karena menyelisihi aturan syariat Yaitu aturan syariat Suami memiliki kewajiban untuk menafkai istrinya Kemudian contoh yang ketiga Tentang perjanjian dalam pernikahan Dimana perjanjian tersebut Perjanjian yang batal namun tidak menyebabkan batalnya pernikahan Contohnya adalah mencerai istri yang lain Ada seorang perempuan mau dinikahi Dengan syarat agar Si suami ini menceraikan istrinya yang lain Saya mau kau nikahi namun Si fulanah itu tolong dicerai Maka suami pada menerima Oh iya saya nikahi dulu dirimu baru saya akan cerai Perempuan yang kau minta Istriku yang kau minta untuk ku cerai Akhirnya terjadilah pernikahan Dengan perjanjian setelah akad nikah Si laki-laki akan mencerai istrinya yang ah misalnya Maka perjanjian semacam ini perjanjian yang batal Tidak ada nilainya dan tidak teranggap dalam syariat Sehingga suami tidaklah berdosa Si laki-laki ini tidaklah berdosa ketika dia tidak menceraikan istrinya Dan akan nikah tetap sah Perjanjian yang tidak dilaksanakan dalam kasus ini Tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Kemudian contoh yang lain Contoh yang keempat Giliran malam yang tidak sama Ketika Terjadi pernikahan dan pernikahan ini poligami Kemudian istri kedua mengatakan Atau suami meminta Saya mau menikahimu Namun Saya tidak bisa memberikan giliran malam yang adil Maka saya cuma seminggu Bisa hanya cuma berada di rumahmu cuma sehari 6 hari yang lain di istri pertama Mau tidak Akhirnya si perempuan mengatakan bersedia Dinikahi jadi istri kedua Dengan pembagian hari yang tidak adil Tidak sama dengan istri sebelumnya Maka perjanjian semacam ini Perjanjian yang batal Namun akadnya tidak batal Akad nikah tetap sah Namun perjanjian tersebut Tidak teranggap adanya Sehingga suami Meskipun sudah ada perjanjian Suami ini tetap memiliki kewajiban Untuk membagi giliran hari dan malam Diantara istrinya secara adil Kalau istri pertama 2 hari Maka istri yang kedua 2 hari dan seterusnya Kalau istri pertama sehari Maka istri kedua sehari Jika istri pertama seminggu Maka di istri yang kedua juga Seminggu dan seterusnya Kerelaan si istri kedua untuk Diberi jatah waktu yang tidak adil Yang ini telah disepakati di awal pernikahan Tetap tidak menghilangkan kewajiban Untuk bersikap adil Sehingga ketika perjanjian tadi dilaksanakan Pembagian hari yang tidak adil tadi Dilaksanakan oleh si suami Maka dia berdosa Karena tidak bersikap adil Terhadap istrinya dalam Pembagian malam Kemudian Contoh yang terakhir dalam Kajian kita kali ini adalah Perjanjian Kalau istri ini dalam kondisi perawan Ternyata tidak perawan Maka seorang laki-laki Saya bersedia menikahi Bulanah Membuat kesepakatan dengan Dengan walinya Kalau saya Mau menikahi putrimu Dengan syarat dia masih perawan Akhirnya Anda disepakati Ternyata Setelah dikumpuli Diketahui kalau sudah tidak Perawan lagi Maka Perjanjian ini Akad nikah tetap sah Ternyata Perjanjian yang tidak sesuai dengan kenyataan Itu tidak merusak Akad nikah Cuma Dalam kasus ini Pihak laki-laki punya hak untuk Faseh Membatalkan Pernikahan Karena ternyata tidak sesuai dengan Kesepakatan awal Demikian Contoh-contoh kasus Dimana ada Perjanjian dalam pernikahan Yang perjanjian itu batal Namun tidak menyebabkan Batalnya Pernikahan Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Ilmu yang bermanfaat Bagi kita sekalian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!